Oke guys kembali lagi bersama saya di The Zen Cove Channel Jadi gini guys kemarin saya melihat di sosial media bahwa Ada penemuan lele berwarna kuning guys Dan ada yang menyebut bahwa itu adalah kelainan leukistik guys Nah itu salah ya guys leukistik tidak berwarna kuning Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang 5 kelainan genetik warna yang bisa terjadi pada ikan guys Sebenarnya tidak cuma ikan ya guys Sebenarnya bisa terjadi hampir di seluruh makhluk hidup guys Nah 5 kelainan genetik warna ini yaitu Yang pertama adalah leukistik Yang kedua adalah melanistik Yang ketiga adalah eritristik Yang keempat adalah asantik Dan yang kelima adalah yang paling sering kita dengar guys Yaitu albino Kenapa yang albino gak ada tiknya juga ya kan Yang lain leukistik, melanistik, eritristik, asantik, ada tiknya semua Kenapa yang albino gak ada Gak tau juga sih Oke langsung saja kita lanjut ke topik utama Tapi sebelum itu kalian bisa pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu Karena sebentar lagi channel ini mencapai 1000 subscriber guys Jadi saya mohon bantuannya untuk pencet tombol subscribe-nya Agar cepat mencapai 1000 subscriber Oke langsung saja kita menuju ke topik utama Yaitu membahas 5 kelainan genetik warna Yang bisa terjadi pada ikan guys Ini dia Oke yang pertama saya akan membahas tentang leukistik Leukistik adalah kelainan yang membuat suatu ikan atau suatu ya makhluk hidup lain Berwarna putih bersih guys Jadi penjelasan secara ilmiahnya Leukistik adalah tidak sempurnanya penyebaran pigment warna pada suatu makhluk hidup guys Sehingga seluruh badan makhluk hidup ini berwarna putih Dengan mata yang masih normal atau mata yang berwarna biru guys Jadi itu perbedaan utama antara leukistik dan albino Yaitu pada warna matanya guys Kalau leukistik ini matanya berwarna biru Sedangkan albino matanya berwarna merah guys Nah ini adalah gambar contoh buaya leukistik Dan perbandingannya dengan buaya normal guys Seperti ini Jadi ini bukan siluman ya guys Ini adalah buaya yang memiliki kelainan leukistik Dan ini juga ada contoh gambar pada ikan yang sering kita temui Yaitu aligator platinum Dan ini perbandingan dengan aligator biasa guys Nah ini dia guys Bahwa kelainan leukistik juga disebut sebagai kelainan platinum Atau punya istilah platinum Jadi kalau kalian membelikan ada istilah platinum Itu kemungkinan besar adalah kelainan leukistik guys Oke next Kelainan berikutnya adalah kelainan yang namanya melanistik atau melanisme guys Jadi melanistik ini adalah kelainan genetik warna Yang membuat suatu makhluk hidup berwarna benar-benar hitam pekat Kalau secara ilmiah melanistik ini adalah ketika pigment warna hitam pada suatu makhluk hidup Berkembang pesat hingga berlebihan guys Jadi ciri khas dari kelainan melanistik ini adalah Warna hitam pekat dengan mata yang masih normal Atau mata berwarna biru guys Secara mata melanistik ini meniru leukistik ya guys Tapi bedanya ini versi hitam pekatnya guys Nah ini adalah contoh singa leukistik ya Singa melanistik dan singa yang normal guys Saya juga mau kasih contoh yang versi ikannya Jadi ini adalah aligator gar Melanistik dan ini adalah aligator gar yang normal guys Kebanyakan kelainan melanistik kurang diminati di dunia perikanan Karena sudah banyak ikan berwarna hitam Seperti tambaku ini berwarna hitam Dan banyak lagi ikan berwarna hitam Sehingga kelainan melanistik dalam dunia ikan bias Mampu ikan predator kurang diminati Walaupun bagi yang paham sih harganya tetap mahal ya guys Oke next Dan kelainan berikutnya adalah Kelainan yang namanya agak susah Namanya adalah eritristik Tulisannya sih agak ribet ya guys Eritristik ini Ini adalah kelainan yang membuat suatu makhluk hidup Warnanya menjadi dominan merah guys Secara ilmiah Eritristik diartikan sebagai Produksi pigment merah yang berlebihan Sedangkan produksi pigment hitam yang berkurang guys Jadi eritristik ini memiliki ciri khas Yaitu warna merah dan putih guys Seperti Indonesia Karena pigment merahnya diproduksi berlebihan Dan pigment hitamnya kurang berproduksi guys Alias ya kurang lah pokoknya gitu Jadi membuat suatu makhluk hidup berwarna merah dan putih guys Contohnya adalah seperti ini Ini adalah zebra yang memiliki kelainan eritristik Dan ini adalah zebra yang normal guys Dan kalau contoh yang versi ikannya ada di Aligator Gar lagi Entah kenapa Aligator Gar sudah lengkap ya guys Kelainannya Jadi saya pakai contoh Aligator Gar Karena kelainannya sudah ditemukan semua Jadi ini adalah contoh Aligator Gar eritristik Yang ada kemerahannya gitu Dan ada juga ini Aligator Gar yang normal Seperti tadi Oke next Oke kelainan yang keempat adalah Asantik guys Ya bukan asantik yang artis itu ya Asantik tulisannya seperti ini Ini adalah kelainan berwarna emas Kalau dijelaskan secara ilmiah Saya kurang tahu Karena saya sudah searching-searching Dimana-mana Gak ketemu informasi tentang asantik ini guys Pokoknya setahu saya Asantik ini adalah Ketika suatu makhluk hidup Dia memiliki warna dominan emas guys Atau kuning agak-agak emas gitu Contohnya seperti ini Ini adalah pikok bas asantik guys Ada juga ular asantik Ada juga Aligator Gar asantik Dan lain sebagainya Menurut saya ini adalah Kelainan yang paling keren guys Tapi sayangnya informasi dari kelainan ini Belum saya temukan ya Ya mungkin bagi kalian yang tahu tentang Informasi dari kelainan ini Kalian bisa jelaskan di kolom komentar di bawah guys Nanti saya kasih love Oke next Oke kelainan yang terakhir adalah Kelainan yang paling sering kita dengar Yaitu kelainan albino guys Jadi disini banyak Walaupun udah familiar sekali Tapi masih banyak yang Salah pengertian tentang albino ini guys Jadi albino secara ilmiah Pengertiannya adalah Ketika suatu makhluk hidup Kekurangan Semua pigment Yang ada di tubuhnya guys Jadi albino ini Lebih cenderung ke bening ya Daripada putih Bening Daripada putih Jadi Kita sering melihat Bahwa Hewan-hewan albino Tidak sepenuhnya putih Melainkan memiliki Warna lain Seperti agak kekuningan Dan lain sebagainya ya Seperti itu Kalau contoh hewan albino Banyak ya Ini adalah Hewan albino Saya lupa Naruk gambar apa disini Pokoknya ini adalah Hewan albino Dan contoh pada Ikan biasnya ada Ini Kaviat albino Ada Apa namanya Gurami albino Dan Yang rare juga ada Seperti Pari black diamond Albino Ini Kalau kalian tahu Harganya sangat murah guys Ada Ada juga Arwana albino Yang merupakan Ikan termahal Yang pernah ditawar Saat ini guys Yaitu sekitar 5,4 miliar Kalau gak salah Arwana superhead albino ini Menurut saya ini Yang paling Pasaran Kelainan yang paling pasaran Dan sekali lagi Saya tegaskan bahwa Perbedaan utama Antara Leukistik dan albino Ada pada Matanya guys Kalau Apa namanya Leukistik ini Matanya berwarna Biru Kalau gak gitu Hitam Kalau albino Matanya berwarna Merah Terang Ya Ini bedanya Jadi Jangan Sampai Salah Karena Pada dunia Ikan Ataupun Hewan lain Kedua Kelainan ini Harganya Cukup Jauh Berbeda Oke Telah selesai Pembahasan kita Tentang 5 kelainan Genetik warna Yang bisa terjadi Pada ikan Dan Semoga Informasi Yang saya berikan Kepada kalian Bermanfaat Dan Jika kalian suka Dengan video ini Kalian bisa Pencet tombol like Dan Comment Kalau masih ada Pertanyaan Dan jangan lupa Subscribe Karena Berapa ya Kalau gak salah Sekitar 20 subscriber Lagi Saya mencapai 1000 subscriber Jadi pencet Tombol subscribe Oke Oke Terima kasih telah Menonton sampai akhir Dan sampai jumpa Ini adalah ikan saya Bagus 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 Terima kasih telah menonton